Halo, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas salah satu soal gitu ya atau contoh soal dari asesmen kompetensi minimum untuk bagian numerasi dan bagian trigonometri topiknya trigonometri ya soal ini saya ambil dari postmenjar kemdikbud.id ya yang bagian slashnya ayo akm nanti akan saya share juga di deskripsi kalian bisa coba melihat contoh soalnya disini ya untuk latihannya baik, soalnya seperti ini Badan Geologi, Kementerian ASDM dan Mitigasi Bencana Geologi Sumatera Utara sedang mengamati ketinggian letusan awan panas gunung Sinabung pada hari tersebut puncak gunung terlihat pada sudut elevasi 30 derajat sedangkan puncak letusan awan panas terlihat pada sudut elevasi 60 derajat nah jika tinggi gunung Sinabung adalah disini 2460 meter pertanyaannya maka tinggi letusan awan panas gunung tersebut dari puncak gunungnya berapa? kalau kita simak gambar ini maka dari mulai dia keluarnya si ini ya di puncaknya si gunung ini sampai ketinggian maksimal letusan awan panasnya itu berapa meter nih? kayak gitu ya itu yang dimaksud oleh soalnya nah disini ada ketentuan juga bahwa nilai dari akar 3 adalah 1,73 oke disini sudut elevasi awan panasnya 60 derajat kemudian sudut elevasi untuk puncak gunungnya terlihat dari pengamat adalah 30 derajat mari kita pecahkan baik perhatikan potongan dari gambar gunung Sinabung tersebut ya jadi disini akan saya tambahkan garis pantu sebagai berikut ya ada 2 buah segitiga yang memiliki sudut elevasi 30 derajat dan 60 derajat kemudian saya coba potong seperti ini ya dan dikasih keterangan titik A, B, C, D dan untuk B, C ya mungkin perlu saya kasih keterangan B, C nya adalah 2460 meter kita akan mencari yang namanya C, D ya jadi tinggi B, C nya adalah tinggi gunungnya yaitu 2460 meter yang menjadi pertanyaan adalah panjang C, D atau tinggi awan panasnya ini berapa disini diketahui sudut ya elevasi berarti sudut B, A, C nya adalah 30 derajat kemudian sudut elevasi puncak awan panasnya adalah 60 derajat atau sudut dalam hal gambar ini ya B, A, D seperti itu ya jadi sudut B, A, C adalah 30 derajat dan sudut B, A, D nya adalah 60 derajat oke ini informasi-informasi yang kita dapatkan dari analisis soal berikut ini ya baik kemudian kira-kira kita harus menggunakan apa nih nah perhatikan ya kita akan menggunakan yang namanya trigonometri ya trigonometri nah tentunya kita tahu bahwa trigonometri itu ada 6 macam ya dan untuk level SMA, SMK, MA itu yang kita pelajari adalah ada sinus cosinus sama tangan nah kita akan menggunakan itu pakai yang mana tentunya tergantung konteks soalnya ya mari kita breakdown lagi ya seperti itu baik disini kan diketahui tadi sudut B, A, C nya adalah 30 derajat kemudian sudut B, A, D nya adalah berapa 60 derajat nah kita akan diminta mencari tinggi BC sedangkan sorry CD ya CD nya berapa sedangkan yang diketahui adalah sudut BC yaitu tinggi BC yaitu 2460 meter nah kayak gitu nah oleh karena antara apa namanya untuk mencari BC dan CD kita bisa menggunakan tangan bisa menggunakan sinus dan cosinus dan kita bisa mencari yang sama yang mana panjang yang mana ya dalam hal ini yaitu panjang yang dapat yang sama adalah panjang antara AB gitu ya menggunakan tangan berarti maksudnya begini kalau kita tahu bahwa tangan 30 derajat gitu ya berarti kan apa sisi depannya sudut A ini yaitu si BC sudah diketahui dibagi sisi yang pendek ini ya yaitu sisi AB begitu pula dengan tangan yang 60 derajat kalau tangan yang 60 derajat itu adalah panjang sisi depannya sudut A tetapi yang 60 derajat berarti antara BC eh sorry BD dibandingkan dengan AB kayak gitu sama-sama dibandingkan dengan AB nah ini kita akan memanfaatkan kesamaan tersebut itu berarti menggunakan yang namanya tangan ya tangan 30 berarti adalah BC sudah diketahui yaitu 2460 meter kemudian dibagi panjang HAB sedangkan tangan 60 derajat adalah panjang BD gitu ya panjang BD dibagi AB nah seperti itu nah kita akan akan mencari yang namanya panjang CD berarti yang namanya panjang CD itu sejatinya adalah panjang BD gitu ya dikurangi panjang BC ya panjang BD ini segini nih dari dasar sampai puncak gitu ya seperti itu itu dikurangi nih kan BC ya ya jadi kita akan mencari CD panjang CD adalah BD dikurangi BC seperti itu nah BD berasal dari tangan 60 disini ya kemudian BC berasal dari tangan 30 seperti itu nah kita akan otak-atik disini mungkin sebelum memasukkan nilai-nilai ini kita cenderung menganalisis ini dulu ya hubungan antara CD BD dengan BC oke yang namanya CD sebagaimana yang kita telah dibahas adalah BD dikurangi BC BD sendiri disini berarti dari apa tangan 60 dikalikan AB ya atau kalau kita uraikan sebelah sini saja mungkin CD sama dengan BD dikurangi BC kita tulis lagi seperti itu BD nya adalah ini dari sini ya dari yang sebelah sini ya berapa yaitu AB ya dikalikan tangan 60 derajat kemudian dikurangi BC nah BC nya adalah AB dikali tangan 30 derajat seperti itu nah oleh karena kita tahu panjang BC ya panjang BC seperti itu maka nanti kita bisa mencari nilai AB nya nih bahwa si AB nya ya mungkin sebelah sini ya AB nya adalah BC dibagi tangan 30 derajat nah seperti itu nah kita ganti yang AB dengan itu ya AB nya dengan itu berarti apa sama dengan sebelah sini ya biar ruangannya cukup ya AB adalah BC dibagi tangan 30 derajat oke BC kan diketahui nih ya BC diketahui BC dibagi tangan 30 derajat nah padahal disini apa AB dikalikan tangan 60 derajat berarti apa BC per tangan 30 derajat dikalikan dengan tangan 60 derajat saya ulangi ya AB adalah BC dibagi tangan 30 derajat oke ya yang ini ya kemudian ini dikalikan dengan tangan 60 derajat berarti kan ini hasilnya dikalikan tangan 60 derajat nah seperti itu kemudian dikurangi AB dikali tangan 30 derajat kita tahu bahwa AB adalah BC per tangan 30 derajat maka AB nya kita ganti dengan BC per tangan 30 derajat kemudian dikalikan lagi dengan tangan 30 derajat seperti itu atau dengan kata lain kalau kita bisa eliminasi ini ya nah seperti ini nah mungkin saya butuh penghapus nih karena sudah terlalu banyak ya sebentar tak iris terlebih dahulu mungkin yang sebelah sini saja ya karena kita tadi sudah mengetahuinya ya baik saya lanjutkan sebelah sini ya yang halaman yang kosong jadi ini kesana ya mungkin tak kasih pembatas deh nah biar aman sama dengan aja langsung ya sama dengan nah berarti apa BC tak tulis ulang dikalikan tangan 60 derajat dibagi tangan 30 derajat dikurangi BC lagi kan ya gitu ya ini kan karena eliminasi nah baik yang depan dan yang belakang sama-sama dikalikan BC maka dapat kita serenakan sebagai BC dikalikan ya dalam kurung tangan 60 derajat dibagi tangan 30 derajat tentunya dikurangi 1 karena apa hasilnya adalah seperti berikut ya BC dikali tangan 60 derajat per tangan 30 derajat yang ini yang depan kemudian BC dikali min 1 yang belakang ini ya yaitu min BC ya sudah tinggal kita subtiskan nilain-nilainya bahwa BC adalah 2460 oh ini meter harusnya bukan derajat ya oke dikalikan tangan 60 derajat nah kita harus tahu nilain-nilainya nih nilai tangan 60 derajat dan 60 derajat bahwa disini kita ketahui ya tangan 60 derajat itu adalah akar 3 ya pengetahuan ini penting bagi kita ya kemudian tangan 30 derajat adalah 1 per 3 akar 3 kayak gitu berarti kan tinggal kita subtiskan ke sini menjadi akar 3 dibagi akar 3 per 3 ya 1 per 3 akar 3 kayak gitu kan kemudian dikurangi 1 sehingga perhatikan tulis ulang 2460 dikalikan lah ini nih akar 3 dibagi akar 3 kan 1 gitu ya lah 3 nya bisa naik ke atas ya sesuai dengan apa namanya petunjuk matematikan kayak gitu ya seperti itu 1 dibagi seperti 3 ya berarti kan 3 ketemunya berarti menjadi 3 ya akar 3 dibagi akar 3 tereliminasi jadi 1 oke 3 nya naik ke atas atau 1 dibagi seperti 3 ketemunya adalah 3 itu sendiri nah kemudian ini dikurangi 1 berarti kan hasilnya kan 2 artinya apa artinya hasilnya adalah 2 dikali atau 2460 dikalikan dengan 2 dan dapat dengan mudah kita temukan jawabannya adalah berapa 4920 meter nah seperti itu ya jadi ketinggian CD atau dari puncak gunung dan ke puncak awan panasnya adalah sebesar 4920 meter itulah jawabannya ya dari soal yang ini oke kita akan mencoba contoh soal yang kedua ini masih sama kasusnya ya datanya juga masih sama sebenarnya ya data awalnya maksud saya jadi kita menggunakan data gunung sinabung yang tingginya 2460 derajat dari sisi ini ya pengamat ya seperti itu kemudian puncak gunungnya 30 derajat memiliki elevasi 30 derajat dan puncak awan panasnya memiliki sudut elevasi 60 derajat cuma disini nah ada keterangannya nih ya keterangannya ternyata misalkan gitu ya ini misalkan terjadi kesalahan dalam mengukur sudut elevasi kayak gitu ya ternyata besar sudut elevasi untuk melihat tinggi erupsi seharusnya adalah 50 derajat nih nah akibat kesalahan ini tentunya apa ketinggian antara puncak sampai puncak gunung sampai puncak awan panasnya tentunya kan berbeda ya seperti itu nah pertanyaannya adalah gini ini pertanyaan konsep apakah lebih tinggi atau lebih rendah nih aslinya nih ya kalau menggunakan data sudut elevasi adalah 50 derajat bila dibandingkan dengan tinggi erupsi yang didapatkan dari sudut elevasi yang semula yaitu 60 derajat alasannya apa seperti itu tentunya kita akan mencoba menyelesaikan ini dengan konsep gambar mungkin ya oke saya petakan dulu yang ini ya sekitiga yang awalnya memiliki elevasi 60 derajat seperti itu nah kalau yang namanya elevasi 50 derajat tentunya kan seperti ini ya sudutnya lebih kecil dari gambar ini saja terlihat bahwa oleh karena sudut elevasinya lebih kecil dapat diambil kesimpulan hasilnya adalah ketinggiannya lebih rendah dari hasil tadi tadi hasilnya berapa 4.000 dari puncak ke puncak ya puncak gunung ke puncak sudut elevas apa puncak awan panasnya ya 4.920 meter tentunya ini lebih rendah ya lebih rendah tuh ya kan lebih rendah itu dari konsep gambar saja bagaimana dengan konsep tangannya nah ya sudah bawakan begini kita pandikan saja tangan 50 derajat dibandingkan dengan tangan 60 derajat kira-kira nilainya besar yang mana oke nah untuk keperluan itu kita mungkin lebih bagus kalau kita tahu konsep gambar dari kurva tangan gitu ya jadi kalau saya gambarkan ulang kurang lebih seperti ini kurva tangannya agak besar mungkin ya jadi tangan itu kalau kita mengurang sudut istimewa ini 0 kemudian 90 kemudian 180 270 dan 300 ini 270 ya 360 kembali lagi ya 360 nah ternyata kalau kurva tangan itu ada garis asimptotik ya pada 90 derajat dan 270 artinya apa sih tidak pernah kurvanya menyentuh untuk sudut 90 dan 270 ini sebentar mungkin saya menggunakan warna yang berbeda baik jadi dengan kata lain gambarnya kayak gini tangan 0 itu nilainya 0 kemudian naik menuju tak hingga ya mendekati 90 derajat dari kiri itu dari plus tak hingga seperti itu dan 90 sekian derajat ya itu nilainya minus tak hingga ya jadi 90 derajat itu tidak pernah tercapai dari kiri plus tak hingga dari kanan itu minus tak hingga gambarnya kayak gini nih dan 90 derajat itu apa 180 derajat itu 0 lagi dan akan mendekati 270 derajat mendekati plus tak hingga lagi kemudian di atas 270 derajat itu berdari minus tak hingga lagi kemudian ke 0 lagi nah seperti itu seperti itu ya nah kita tinggal bandingkan saja di gambar ini nih 0 sampai 90 kan cenderung naik tuh ya kan artinya apa 0 derajat lebih kecil dari 30 derajat 30 derajat lebih kecil dari 45 derajat 45 derajat lebih kecil dari 60 derajat tentunya nilai tangan 50 derajat akan lebih kecil dari tangan 60 derajat kayak gitulah nilai tangannya lebih kecil tentunya nanti ketinggiannya juga akan menghasilkan nilai yang lebih kecil seperti itu oke tangan 60 derajat yang kita ketahui adalah nilai tadi berapa akar 3 ya yaitu akar 3 ini akar 3 asumsinya kita gak tahu nih tangan 50 derajat berapa tapi yang pasti kalau tangan 45 derajat itu ya karena depan persamping sama sisinya panjangnya nih misalnya sudutnya gitu ya ini 45 derajat antara A sama B ini sama panjangnya dapat dikatakan apa perbandingan dari nilainya 1 sehingga kalau sudutnya 45 derajat nilai tangan 45 adalah nilainya 1 dan tangan 30 derajat sebagaimana kita ketahui tadi nilainya adalah seper 3 akar 3 kayak gitu jadi kalau ini sekitar 1,7 ini sepertiganya 1,7 sekitar berapa 0,5 sekian ya seperti itu jadi 0,5 sekian untuk 30 derajat 1 untuk 45 derajat berarti 1, gitu ya untuk 50 derajat jadi apakah lebih tinggi atau lebih rendah bila dibandingkan dengan tinggi erupsi yang didapatkan dari sudut elevasi sebelumnya ya tentunya akan lebih rendah alasannya seperti itu tadi ya analisis menggunakan gambar maupun menggunakan perbandingan tangan ya seperti itu oke sampai jumpa lagi pada kesempatan berikutnya semoga bermanfaat